A little bit caught in the middle life Dengan banyaknya kasus mengenai tindakan kekerasan terhadap perempuan, artis Shantik Nova Eliza yang merupakan seseorang yang aktif dalam memberdayakan perempuan di tanah air, kini tengah mendirikan sebuah yayasan bernama Suara Hati, di mana untuk membantu serta melindungi para perempuan yang telah tertindas dari kekerasan fisik serta verbal. Kenapa aku tergerak, ingin menyuarakan ketidakadilan terhadap perempuan itu kan karena aku melihat dari ruang lingkup dari keluarga ku sendiri dulu lah gitu, karena ada sepupu-sepupuku yang memang perempuan gitu, yang memang tidak mendapat keadilan, mereka mendapat KDRT, terus sudah gitu dikasari oleh suaminya gitu, tidak semua tapi ada yang seperti itu, mengalami hal seperti itu, dan mereka malu untuk bersuara karena kan di Indonesia biasa lah ya, yang namanya aib keluarga itu tidak jarang diomongin ke publik, jadi ya dengan mereka sering curhat ke aku, sebenarnya itu sebenarnya jadi kayak apa ya, ada tanggung jawab di punggungku untuk menyuarakan suara-suara mereka itu gitu loh, karena mungkin memang jalannya Tuhan seperti itu ya, bahwa aku sebagai perantara yang menyuarakan isi hati mereka, makanya berdirilah suara hati perempuan foundation gitu loh.